Dari Syahrun Ahmad, Gus bermain aplikasi TikTok yang banyak memperlihatkan cewek joget-joget ini, apakah boleh Gus? Aplikasi TikTok Dalam agama itu gini dong, satu masalahat apa tidak? Jadi ada kebaikan apa tidak? Kalau tidak ada masalahat, kenapa dilakukan? Kalau ada masalahat, justru agama menganjurkan melakukan. Nah TikTok ini masalahatnya apa? Manfaatnya apa? Justru banyak di situ, kadang-kadang, saya tidak tahu yang sebenarnya, tapi kayaknya kalau saya amati itu, Justru over Goyangnya itu goyang over Seringkali itu, justru secara umum manusia, dia tidak wajar gerakannya Aslinya joget itu Kalau menurut Imam Muzali kan, kalau sampai tangannya ke atas, memperlihatkan ketiaknya, itu kan tidak boleh. Tapi kalau wajar-wajar saja kan, goyang itu boleh. Nenek-nenek kita juga kalau nginteri berasa goyang, ngomong cucunya ya, goyang. Tidak mungkin uru-uru cucunya berdiri tegak, diam, goyok, inspektur pacara, pasti goyang-goyang. Ditorerir. Kenapa? Ada masalahat di situ. Mungkin tidak berasa ada masalahat. Kalau nginteri berasa tidak goyang, tidak bisa. Jadi boleh-boleh saja goyang, tapi yang terpenting jangan pelebihan. Kata orang ngepur. Nah itu, jadi dalam segala hal kuncinya adalah ada masalahat atau tidak. Dua, pandangan masyarakat, uraf. Pandangan masyarakat ini baik atau buruk? Ya. Karena salah satu dasar untuk menentangkan hukum ya. Walaupun bukan matahari syafi, iya. Matahari syafi misalkan. Itu uraf. Pandangan masyarakat bisa digunakan sebagai dasar penentangan hukum. Buli apa tidak ya. Halal apa harum makur apa sunnah. Jadi saya kira itu. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi. Pokoknya kira-kira menurut kepantasan tidak pantas berarti tidak boleh dilakukan. Dasarnya apa? Uraf tadi. Pandangan masyarakat. Nomor dua. Saya dengar ya. Aplikasi TikTok ini akan merekam data setiap penggunanya. Jadi disitu ada pencurian data. Kalau yang lain kan tidak menggunakan. Nah khawatirnya data kita itu disedot dan digunakan untuk perusahaan dijual. Dijual. Kan tidak boleh itu. Jadi data pribadi orang itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Karena itu harus di protect kan ya. Antara Asia itu. Privasi orang ya. Tidak boleh. Saya dengar TikTok itu seperti itu nakalnya. Sama dengan HP tertentu dari China itu. Ada apa Huawei apa-apa itu. Itu data kita disedot. Untuk digunakan mereka ya. Jadi data itu ternyata mahal ya. Makanya KTP kita itu ya. Saya dengar juga dijual itu. Datanya masyarakat. Untuk apa data. Oh banyak gunanya data. Ya banyak. Contoh begini ya. Nanti kalau disitu datanya banyak. Oh berarti masyarakat Indonesia itu ya. Tipenya ya seperti itu. Iseng-iseng. Maka orang kalau suka iseng. Ya tidak akan dijual produk yang serius. Ya produk iseng-iseng gitu ya. Nah itu. Nanti mungkin bisa lagi dianalisis. Ini pemakaiannya banyak cewek atau cowok. Nah itu akan digunakan untuk beberapa hal. Jadi penelitian itu pasti ada yang memanfaatkan. Ada gunanya lah. Walaupun kadang-kadang penelitian itu. Kelihatannya bagi kita sepilih dan tidak ada manfaatnya ya. Di Amerika itu ada penelitian ya. Setiap hari peneliti ini. Habis subuh. Kalau kita habis subuh lah. Berangkat. Itu di semak-semak di pinggir jalan raya. Sampai suri menjelang marip. Disitu apa? Menghitung. Berapa mobil yang membunyikan klakson. Jadi. Itu diteliti mulai musim dingin, musim panas. Untuk apa penelitian ini? Untuk meneliti karakter manusia. Di musim panas bagaimana? Di musim dingin bagaimana? Bukan masalah jumlah klaksonnya. Tapi karakter manusia. Kan salah satu pembunyian klakson ini kan. Tanda orang kurang sabaran. Ditinakan. Jadi ada manfaatnya. Semua penelitian seperti itu. Akan ada pengguna yang manfaatkan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.